Ngomong soal laki-laki yang pantang penyerah Dan juga tidak mengeluh Jadi sekedar info aja nih Sobat Medcom dan juga pemirsa Magna Channel Ini Evan ini pernah katanya Mengadu nasib di Ibu Kota Jakarta Pernah usaha juga di bidang kuliner Terus Makdup bangkit lagi Makdup bangkit lagi Ceritain dong Van gimana Itu 2014 Kita masih di Jawa waktu itu Kita ikut Ajang pencarian pakat grup Jadi satu band gitu Awal itu kita lolos 12 besar nasional Kemudian dari situ kan kita punya kenalan Relasi orang-orang musik di Ibu Kota Dan dulu kan Rasanya kalau kita gak di Jakarta Kayaknya untuk sukses di musik kan agak susah Gitu kan kak Kita memutuskan untuk merantau ke Jakarta Ternyata setelah berjalan Satu tahun di Jakarta itu Lumayan berat gitu Sampai ujung-ujungnya jual Jual alat musik Saya kan dulu keyboard Gak nyanyi dulu Mana saya keyboardist kan Nah itu Untuk nyambung itu Saya jual keyboard saya Untuk usaha ini Jual Aduh 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 Terus abis gitu Betapa kejamnya ya Itu Ibu Kota Sampai akhirnya Harus ada yang dijual Padahal mungkin saat itu Sudah bisa menjadi sumber mata pencarian Atau gimana nih Van Keyboardnya itu kak Ya sebenarnya Kalau orang musik ya Yang namanya alat musik itu Kalau anak-anak musik ini Bahasa lebih baiknya kan Alat musik itu kayak istri Kayak pacar gitu kan Jadi kita harus merelakan Alat yang paling kita sayang gitu kan Untuk itu Terus akhirnya bisa bangkit lagi Terus kamu bisa Beli lagi alat musik yang baru Dan lain sebagainya gimana Itu sebenarnya perjalanannya panjang Baru sekarang-sekarang ini pulih Jadi semenjak kita jual alat-alat Maksudnya kita buat nyambung hidup Itu tidak semuas itu Sampai akhirnya kita menyerah juga Menyerah dalam artian Apa ya Namanya kita Balik ke Jogja Karena di Jakarta Kita udah gak Gak bisa bertahan Dengan kita jualan Jualan jagung dulu itu Buat bertahan hidup disanapun Kita juga Silahnya kayaknya berat banget Akhirnya kita mutusin untuk Balik lagi ke Jogja Nah jadi gitu loh Ternyata perjuangannya Betul-betul Lost itu yang gak pernah menyerah Tidak pernah mengeluh Jadi sempat berjualan Jagung manis di Jakarta Untuk menyembung hidup Tapi kejam sekali ternyata Ibu kota Sampai akhirnya Evan harus menjual Keyboard kesayangan Pada saat itu Olat musik Terus kembali lagi ke Jogja Tahun berapa Dan mulai pulihnya Gimana nih Evan? Waktu itu Kita 2015 2014-15 16 Akhirnya kita pulang Saya pulang ke Jogja Waktu itu sudah gak berpikir Untuk apa ya Untuk bermusik lagi Karena kan sakit hati banget kan Kita udah habis Di sana gitu Akhirnya Kerja yang Apa ya Kayak teman-teman yang lain Jualan gitu Saya sama sekali udah gak bermusik Waktu itu Salah satu teman saya Sukses nih di musik Gitu kan Terus dia datang Nyamperin Ayolah dikejar lagi Mimpinya Itu awal tahun 2019 Jadi mungkin saya Kurang lebih vakum Sekitar 3 tahun 2019 Akhirnya Nulis Lagu Jawa Nah itu single pertama Itu agak lumayan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton